Paha dan betis yang besar adalah salah satu problematika yang sering dialami setiap orang. Kondisi ini tentu dianggap mimpi buruk bagi khususnya wanita. Selain membuat tubuh terlihat gendut, paha dan betis yang berisi tumpukan lemak juga memperjelek penampilan dan bikin kamu jadi minder saat mengenakan pakaian tertentu, seperti dress, celana skinny atau rok mini. Itulah mengapa banyak wanita yang tak suka memiliki paha dan betis yang berukuran besar. Bahkan mereka rela melakukan apapun cara mengecilkan paha dan betis, mulai dari sedot lemah hingga olahraga yang menyiksa. Cara mengecilkan paha dan betis secara alami Baca juga, cara menurunkan berat badan secara alami. Tapi sayangnya, menghilangkan lemak di paha dan betis tidak segampang membalikan telapak tangan. Para pakar kesehatan percaya bahwa selain perut, paha dan betis menjadi bagian favorit di mana lemak mudah bersarang. Penyebabnya bisa dikarenakan faktor genetik, obesitas, ataupun faktor lainnya. Nah, sebelum kita membahas cara mengecilkan paha dan betis, ada baiknya kita mengetahui penyebab lemak berlebih pada area tersebut sehingga nantinya kita bisa lebih berhati-hati dan mencegah agar tidak terjadi penumpukan lemak. Penyebab lemak berlebihan di paha dan betis Faktor genetik Penyebab utama paha besar yang cukup sulit dihindari adalah faktor genetik. Apabila orang tua atau kakek dan nenekmu memiliki bentuk paha besar, maka kemungkinan kamu juga akan mempunyai bentuk paha yang tidak jauh berbeda. Jika hal ini terjadi, kamu tak perlu terlalu berputus asa. Sebab kamu bisa merampingkan pahamu dengan cara rajin berolah raga, seperti jogging, jalan cepat, atau lompat tali. Asalkan kamu konsisten, perlahan lemak di paha pasti akan berkurang. Bentuk tubuh Selain faktor genetik, bentuk tubuh juga mempengaruhi ukuran paha. Apabila kamu memiliki bentuk tubuh gemuk atau bahai, maka otomatis beberapa bagian tubuhmu seperti pantat, lengan, pinggang, betis dan paha juga akan berukuran besar. Kondisi ini juga sulit dihindari, terlebih lagi jika bawaan dari lahir. Meski demikian, kamu berarti kamu harus pasrah dan bermalas-malasan. Kamu bisa melakukan latihan di gim agar paha dan betis menjadi lebih kencang dan tidak bergelambir. Selain itu, aktivitas seperti menari atau dance juga berpotensi merampingkan pahalo. Peningkatan hormon estrogen Estrogen merupakan salah satu hormon pada tubuh wanita yang berperan penting dalam mengatur sistem reproduksi. Namun apabila kadarnya berlebihan juga tak baik sebab bisa memicu kenaikan berat badan, termasuk penumpukan lemak pada perut, paha dan betis dan penyebab munculnya stress mark. Biasanya kadar hormon estrogen akan cenderung naik pada masa haid menjelang berakhir. Selain itu, pengonsumsian kedelai secara berlebihan dan pemakaian obat-obat akontrasepsi juga menjadi penyebab kenaikan hormon estrogen. Mengkonsumsi makanan berlemak Makanan berlemak merupakan pemicu paling umum yang membuat bentuk tubuh tidak proposional. Berlebihan dalam mengonsumsi makanan tinggi lemak, seperti junk food, daging merah, gorengan dan sejenisnya perlahan menyebabkan perut, paha dan betis menjadi membesar. Terlebih lagi jika kamu malas berolahraga. Cara mengecilkan paha dan betis tanpa menyiksa diri. Ada beberapa cara yang bisa kamu praktekan untuk menghilangkan lemak di paha. Cara-cara ini cukup mudah untuk dilakukan dan kamu tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Kira-kira apa saja ya? Yuk, langsung simak 6 cara menghilangkan lemak pada paha berikut ini. 1. Olahraga Kardiofaskular Olahraga kardiofaskular merupakan jenis olahraga populer yang sering digunakan untuk mengecilkan paha. Cara ini terbukti ampuh dalam membakar lemak tubuh. Contohnya jogging di pagi hari, lompat tali, naik turun tangga, dan jalan cepat. Menurut beberapa studi, Anda cukup melakukan latihan kardio selama 30 menit dalam sehari. Fitness untuk mengecilkan paha. Di samping itu, kamu juga bisa berlatir di game dengan alat fitness seperti Liptical Trainer, Treadmill, atau Stationary Bike. Ketiga alat tersebut dikenal efektif dalam menghilangkan kelebihan lemak. Oh iya, agar lebih aman berkonsultasilah dengan dokter terlebih dahulu sebelum memutuskan menjalani latihan ini, khususnya bagi kamu yang menderita penyakit tertentu. Baca juga, cara menghilangkan lemak di perut. 2. Olahraga Kaki Cara kedua yang bisa kamu coba untuk merampingkan paha adalah melakukan olahraga kaki. Cukup simple, kamu bahkan tidak memerlukan bantuan alat apapun. Olahraga ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu Squat Jump Latihan ini dilakukan dengan cara berdiri tegak, di mana kedua kaki dibuka agak lebar. Kemudian tekuk lututmu, seperti orang duduk, hingga paha sejajar dengan lantai, sementara tangan letakkan di pinggang. Tahan posisi dan ambil nafas dalam-dalam. Selanjutnya, melompatlah ke udara serambi menghembuskan nafas. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Dan untuk hasil yang lebih maksimal, kamu bisa melakukan squat sambil membawa dumbler. Lungi Latihan ini cukup mudah. Pertama berdirilah dengan posisi tegak. Kemudian ajukan kaki kanan ke depan sebanyak satu langkah. Sedangkan lutut kaki kiri ditekuk hingga menyentuh lantai. Selanjutnya, kembalilah ke posisi awal. Lakukan latihan tersebut berulang-ulang hingga 15 kali gerakan. Chalf Race Chalf Race merupakan latihan yang paling sering digunakan sebab gerakannya sangat mudah. Kamu cukup berjimjit, kemudian berdiri normal. Ulangi gerakan tersebut berulang kali hingga 15 kali gerakan. Untuk memperoleh hasil lebih optimal, kamu bisa menambahkan beban dengan membawa dumbler. 3. Bersepeda Banyak orang mempercayai bahwa bersepeda bisa membuat betis menjadi besar. Padahal kenyataannya, anggapan tersebut sama sekali tidak benar alias hanya mitos belaka. Olahraga bersepeda justru berpotensi merampingkan paha dengan cara mengurangi lemak dalam tubuh. Di samping itu, bersepeda juga mengencangkan otot-otot paha dan pastinya bikin jantung makin sehat. 4. Bernang Jika tidak suka olahraga renang, maka Anda harus mulai menyukainya. Bernang merupakan salah satu olahraga terbaik untuk tubuh. Setiap otot tubuh menjadi kencang ketika Anda berenang. Bernang disebut sebagai olahraga akrobik dalam air yang cukup ampuh untuk mengecilakan paha dan betis. Bernang akan membantu menurunkan lemak tubuh secara keseluruhan. Berenang setiap hari selama 30-40 menit. Terapkan gaya dada, gaya punggung, kupu-kupu dan freustiler. Jika Anda tidak bisa gaya dalam berenang, cukup rendam bagian paha dan kaki dalam air. Lakukan gerakan kaki seperti menekuk lutut, mengangkat dan menendang. Lakukan latihan berdiri satu kaki dalam air, kaki kanan dan kiri secara bergantian. Berenang untuk mengurangi lemak di paha dan betis. 5. Yoga Anda juga dapat mencoba yoga sebagai cara mengecilkan paha dan betis. Selain mengurangi lemak di tubuh, yoga akan meningkatkan kekuatan, fleksibilitas dan menenangkan pikiran Anda. Surya Namaskar, sansalutation, adalah cara dalam yoga yang membantu mereleksasi seluruh tubuh, termasuk pinggul, paha dan betis. Praktekan Surya Namaskar dua kali dalam sehari. 6. Membatasi konsumsi makanan cepat saji, junk food, pizza, burger, kentang, mie instan, dan berbagai makanan lainnya yang mengandung lemak jenuh dengan kadar tinggi sangat tidak disarankan untuk dikonsumsi berlebihan. Selain membuat ukuran paha membesar, jenis makanan cepat saji juga menyebabkan obesitas, memicu berbagai penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Baca juga cara mengecilkan perut buncit. 7. Perbanyak konsumsi air putih Air putih berfungsi melarutkan lemak-lemak yang tertimbun di dalam tubuh. Dengan banyak mengonsumsi air putih, perlahan lemak-lemak di paha pasti akan berkurang. Namun perlu diingat, berlebihan dalam mengonsumsi air putih juga tidak baik sebab bisa menganggu fungsi kerja ginjal. Minumlah sewajarnya. Menurut studi, tubuh membutuhkan air kira-kira 8-10 gelas per hari atau setara 22,5 liter. Konsumsi air putih untuk mengecilkan paha. 8. Ganti asupan nasi putih dengan beras merah atau gandum Apabila lemak di paha sudah terlalu menumpuk, ada baiknya kamu mencoba diet sehat dan mulai mengurangi asupan karbohidrat. Ingatnya, mengurangi bukan berarti tidak mengonsumsi sama sekali. Kekurangan karbohidrat juga tidak baik karena membuat tubuh jadi lemas. Kamu cukup mengurangi porsi makanmu saja. Atau bisa juga, kamu mengganti nasi putih dengan sereal gandum atau beras merah. Kedua makanan ini memiliki kandungan tinggi energi dan kaya serat. Sangat baik untuk kesehatan. 9. Cuka sari apel Cuka sari apel berfungsi untuk memecah lemak dalam tubuh, dengan demikian mencegah menumpukannya lemak dalam tubuh, termasuk perut, paha, pinggul dan beletis. Cuka sari apel mengandung mineral seperti kalium, magnesium dan kalsium, yang membantu melawan racun dan mencegah retensi air. Caranya Campuran 3 sendok makan cuka sari apel mentah, dengan 1 sendok makan minyak zaitun atau minyak kelapa. Lalu gunakan untuk memijak paha dan beletis selama 10 menit. Biarkan selama 30 menit, lalu bilas dengan air. Lakukan hal ini 2 kali sehari. 10. MINYK kelapa Minyak kelapa bermanfaat untuk mengurangi lemak berlebih dalam tubuh Anda, termasuk paha dan beletis. Asam lemak yang terkandung dalam minyak kelapa diserap masuk langsung ke dalam memberan sel dan diubah menjadi energi, tidak disimpan sebagai lemak. Selain itu, minyak kelapa berfungsi untuk meningkatkan metabolisme dan mencegah rasa lapar. Caranya Pijak paha dan beletis dengan minyak kelapa selama 10 menit. Lakukan hal ini 2 kali dalam sehari. Anda juga dapat menggunakan minyak kelapa untuk memasak menu diet sehari-hari. 11. Bubuk kopi Kopi mengandung antioksidan dan kafein, yang mengencangkan dan memperlancar metabolisme kulit. Kopi juga meningkatkan sirkulasi dan mengurangi akumulasi lemak dalam tubuh. Menggunakan bubuk kopi sebagai skrup dapat membantu mengurangi lemak di sekitar betis dan paha. Caranya Ambil 1 sendok makan ampas sisa kopi atau bubuk kopi. Tambahkan madu dan buat menjadi pasta tebal. Oleskan pada betis dan paha lalu biarkan kering. Basahi tangan dengan air lalu gosok lembut dan kemudian bilas dengan air. Lakukan hal ini 2 atau 3 kali seminggu. Bubuk kopi bermanfaat untuk mengurangi lemak. 12. Garam murni laut Garam akan membantu mengencangkan kulit di betis dan paha. Garam murni laut mengandung mineral yang membantu mengurangi kelebihan lemak dalam tubuh dan menjaga tubuh terhidrasi. Caranya Siapkan air hangat dalam bak, tambahkan 2 gelas garam murni lalu aduk. Tambahkan 6-8 tetes minyak esensial. Rendam betis dan paha selama 10-20 menit. Lakukan hal ini beberapa kali dalam seminggu. 13. Caber rawit Caber rawit berfungsi sebagai pembakaran lemak dalam makanan. Caber rawit dapat membantu mengurangi lemak yang menumpuk di pinggul, paha dan betis Anda. Selain itu, caber rawit dapat meningkatkan metabolisme dan membantu menghilangkan racun dari tubuh. Caranya Campurkan 1 sendok teh bubuk caber rawit dan jahe parut. Tambahkan dengan segelas jus Levi menhangat. Aduk dan minum 2 kali dalam sehari. Tips menghilangkan lemak di paha dan betis agar lebih efektif. Beberapa cara mengecilkan paha dan betis yang telah disebutkan di atas dapat berjalan efektif jika dibahangi beberapa hal berikut ini. Istirahat, cukup dan tidur rutin setiap malam. Hindari begadang dan nonton TV terlalu larut serta duduk terlalu lama. Jangan pernah melewatkan sarapan. Sarapan adalah fase yang sehat sebelum beraktifitas setiap harinya. Jangan pernah menyiksa diri Anda dengan rasa lapar berlebih untuk menurunkan berat badan. Siapkan menu makan yang bertujuan memperpanjang rasa lapar. Lakukan pijatan lembut secara rutin pada area paha dan betis untuk membantu mengurangi timbunan lemak. Konsumsi 1-2 gelas jus jeruk untuk membantu membakar lebih banyak lemak dalam tubuh. Demikianlah beberapa cara yang bisa kamu coba untuk menghilangkan lemak pada paha dan betis. Tapi, perlu kamu tahu tips di atas akan memberikan hasil yang berbeda-beda untuk setiap individu, karena kondisi tubuh manusia juga tak sama. Yang terpenting, lakukan olahraga secara rutin dan kurangi konsumsi makanan berlemak.